Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah ketiga alat berat. Kali ini saya hanya akan menyampaikan latihan soal beserta jawabannya dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengenai biaya alat, tifat-tifat tanah, dan biaya pekerjaan. Baik, yang pertama tentang biaya alat ya. Ini ada soal. Sebuah bulldozer dibeli seharga Rp 900 juta. Umur alat diperkirakan sampai 10 tahun dengan nilai jisa Rp 400 juta. Suku bunga pinjaman 10%, pajak 10%, dan asuransi 5%. Jam operasi alat dalam 1 tahun adalah Rp 1.500 jam. Biaya operasi alat tidak termasuk operator sebesar Rp 195.000 per juta. Gaji operator per bulan sebesar Rp 3 juta, di mana dalam 1 tahun dia menerima 15 kali gaji. Hitunglah biaya alatnya. Baik, bagaimana penyelesaian soalnya? Pertama, saya tuliskan dulu data-datanya ya, untuk memudahkan perhitungan. Tadi, harga alat adalah Rp 900 juta. Ini diberi notasi P. Terjadinya pada saat sekarang. Kemudian, nilai jisa alat sebesar Rp 400 juta. Diberi notasi F. Kemudian, umur ekonomis alat 10 tahun, N. Kemudian, I ini suku bunga ya, terdiri dari bunga modal, 10%. Kemudian, pajak 10% dan asuransi, 5%. Di jumlah menjadi 25%. Jam kerja efektif alat adalah Rp 1.500 jam per tahun. Kemudian, biaya operasi alat tidak termasuk operator, sebesar Rp 195.000 per jam. Nah, kemudian ini gaji operatornya sendiri ya, itu Rp 3 juta per bulan. Nah, ini dalam 1 tahun menerima 15 kali gaji. Pertama, untuk menghitung biaya alat itu kan terdiri dari biaya pemilikan dan biaya operasi alat ya. Nah, awalnya kita menghitung biaya kepemilikan alat dulu. Rumusnya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di materi, biaya kepemilikan sama dengan P kali faktor A per P, ini faktor bunga ya, suku bunganya 25%, waktunya 10 tahun, dikurangi F kali faktor A per F, suku bunganya 25%, waktunya 10 tahun, per jam kerja efektif alat. Kita masukkan nilai-nilainya ini, P dan F ini, Rp 900 juta ini P tadi, F-nya Rp 400 juta ya, jam kerja efektif alat Rp 1.500. Nah, bagaimana kita mendapatkan faktor bunga A per P dan faktor bunga A per F? Anda tinggal melihat di tabel bunga ya, pada mata klik ekonomi teknik, sudah saya berikan, itu tabel bunga dalam bentuk file Excel. Nah, ini tabel bunga dalam bentuk file Excel. pertama, tentukan dulu nilai suku bunganya, tadi 25% ya, 25%, kemudian waktu, umur ekonomisnya, ini 10 tahun ya, N. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sesuai saja, A per P tadi ya, dan A per F. Nah, sudah ketemu kan? ini tinggal dikopikan saja di, apa namanya, dihitungan ya, A per P nilainya 0,280073. Ini A per P, 0,280073 ya, kemudian A per F, ini nilainya 0,030073. ini A per F, nilainya 0,030073. Sudah benar ya. Ini, kemudian dihitung, ketemunya adalah, Rp160.024 per jam. Saya ingatkan ya, Anda kalau menuliskan nilai uang, ini ya, ini harus diberi titik, ya, pemisah ribuan. Nah, kenapa? Nah, kalau ini nilainya banyak ya, dalam juta, dalam miliar, ini, membacanya susah, ini bukan matematika ya, ini adalah hitung-hitungan uang. Nah, kalau uang itu selalu ada, pemisah ribuan, supaya gampang. Oh, titiknya 1 di sini, berarti Rp160.000 sekian. Oh, titiknya 2, oh, dalam juta. Titiknya 3, dalam miliar, gitu ya. Tepat jadi membacanya. Nah, kalau Anda, asal-asalan menulisnya, maka saya menilainya juga asal-asalan, dan bisa salah. Membaca angka yang banyak itu bisa salah. Nah, kalau diberi pemisah ribuan, kan gampang sekali lagi. Dalam menuliskan jawaban, khususnya nilai uang, Anda harus cermat ya, ini diberi titik, pemisah ribuan. Harus. Biaya kepemilikan sudah ketemu, nilainya sekian. Berikutnya, biaya operasi alat. Nah, tadi, di dalam soal ya, ditentukan biaya operasi, belum termasuk operator, nilainya sebesar Rp195.000 per jam. Kemudian, kita menghitung ya, upah operator, tapi di dalam soal ya, Rp3.000.000 per bulan. Padahal, dalam satu tahun, ada 15 kali gaji. Jadi, nilai upah operator satu tahun itu, bukan Rp3.000.000 kali 12 ya, karena operator diberikan 15 kali gaji. Termasuk bonus-bonus ya tentunya. Jadi, dalam satu tahun, itu Rp3.000.000 kali 15, ini satu tahun ya. Kemudian, ini kan masih Rp3.000.000 per tahun. Ini ingat ya, ini Rp3.000.000 per tahun. Padahal, kita perlunya itu, nilainya supaya dijumlakan nanti. Nah, apa satuannya ini? Rp3.000.000 per jam. Nah, kalau Rp3.000.000 per tahun, supaya ketemunya Rp3.000.000 per jam, kan berarti harus dibagi dengan jam kerja efektif alat dalam satu tahun. Jam per tahun. Rp3.000.000 per tahun dibagi jam per tahun, ketemu Rp3.000.000 per tahun. jam. Nah, gitu ya. Nilainya menjadi, apa, upang operator itu, Rp30.000.000 per jam. Jadi, jumlah dari biaya operasi alat, termasuk operator, adalah, ini tadi, Rp195.000.000 ditambah Rp30.000.000. Jadi, Rp225.000.000 per jam. Nah, sudah ketemu biaya operasi alat, dan tadi biaya kepemilikan, sehingga, menghitung biaya alat adalah, biaya alat sama dengan biaya kepemilikan, ditambah biaya operasi. Tadi, biaya kepemilikan, nilainya Rp160.024.000 per jam. Biaya operasi, tadi, Rp225.000.000 per jam. Sehingga, jumlahnya adalah, Rp385.024.000 per jam. Ingat ya, kita bicara alat berat, maka satuannya, itu harus Rp1.000.000 per jam. Dan, satu lagi, Anda dalam menuliskan jawaban, harus diberi titik, pemisah ribuan, supaya jelas. Kalau, nilainya angka apa lagi, ini diberi komampuan, jangan sekali, ya sudah, saya sengenaknya sendiri, mengoreksinya. Jadi, jangan sembarangan, ya. Menuliskan, apa namanya, nilai uang, itu harus jelas. Masalah uang. Itu tadi, tentang biaya alat. Ya, contoh, latihan soal tentang biaya alat. Kemudian, berikutnya, tentang, materi sifat-sifat tanah, ya. Ini ada soal lagi. Kita bacakan, ya. Ada lereng, dengan kedalaman, rata-rata 15 meter. Akan dibuatkan, dinding penahan tanah, sepanjang 25 meter, untuk mencegah, terjadinya, kelongsoran. Jadi, ini kondisi asli, ya. Kemudian, akan dibangun, dinding penahan tanah. Untuk, area kerja, berdirinya dinding tersebut, lereng harus dilakukan, penggalian terlebih dahulu. Ya, dipapras dulu. Volume galian, adalah, 5.000 meter kubik, kondisi lepas. Setelah dinding penahan tanah berdiri, maka, belas bekas galian, diuruk kembali, dengan volume, 3.000 meter kubik, dalam kondisi padat. Tanah yang digali, mempunyai swell, 25%. Kemudian, tanah yang diurukan kembali, harus dipadatkan, dengan, seringkit, 15%. Nah, pertanyaannya, apakah kebutuhan tanah yang diurukan, dapat dipenuhi dari tanah galian. Jadi, tadi ceritanya itu, setelah digali, itu kan ada tanah galian, itu yang lumpuh. Nah, kemudian, itu dibuatkan di nimpunan tanah. Nah, dari tanah galian tadi, diurukan kembali. pertanyaannya, apakah kebutuhan tanah yang diurukan, dapat dipenuhi dari tanah galian tersebut? Kemudian, hitunglah berapa kelebihan, atau kekurangan volume tanah, untuk urukan kembali tersebut. Jadi, akan ada kemungkinan, apakah ini cukup, atau kurang, gitu kan? Apakah dapat dipenuhi, cukup, atau kurang? Kalau cukup, atau berlebih, berapa kelebihannya? Kalau kurang, berapa kurangnya? Gitu, ya. Baik, untuk memperjelas soal ini, saya gambarkan ya, misalkan ini lerengnya, curang ya, curang, di sini kan akan dibangun, ini suatu bangunan. Nah, kalau ini bangunan, di pinggir lereng, berarti ini kan bahaya ini, ada kemungkinan longsor. Nah, gini kan, mekanikan tanah, maka, ini akan diberi, dinding penahan tanah, dari pasangan batu, ya. Nah, supaya, ada area kerja, dan tidak makan, ini, misalkan ini sungai, ini kalau dibangun, di sebelah tanahnya, akan jadi, sungainya berkurang, ini ya. Maka, ini harus digali dulu, dipapas, ya. Papas, kemudian, di sini, ini dibuat, dinding penahan tanah, gitu ya. Ini. Nah, kemudian ini, tadi kan, setelah dipapas, kan, setelah ada, di penahan tanah, ini kan berarti kosong. Nah, dari, bekas galian tanah tadi, kan ini kan di, apa namanya, masih ditumpuk, gitu ya, diurukan kembali, tapi dipadatkan, kondisi padat ini. Nah, berarti berapa? Volume galian, dalam kondisi lepat, adalah, 5.000, meter tipe, jangan urukan, dalam kondisi padat, adalah, 3.000, meter kubik, ya. Jelas ya. Oke, kita tuliskan ya. Volume galian, sama dengan, 5.000, kondisi lepas, berarti, loose meter kubik. Mulai sekarang, Anda harus cermat ya, jangan sekali-kali, menuliskan volume, itu meter kubik. Meter kubik, itu kondisi apa? Ya, jadi alat berat itu, selalu kaitannya, dengan, kondisi tanah. Apakah, kondisinya, kan ada 3, itu bisa 3. Kondisi asli, itu bank, awalnya B. Kondisi loose, atau lepas itu, L, awalnya. Dan kondisi padat, compact, itu adalah C, awalnya. Ya, diberi awalan. Ini menunjukkan, kondisi tanah. Ini kondisi lepas, dengan nilai swell, faktor swellnya, itu 25%, saya dengan soal tadi. Kemudian, kita punya rumus ya, swell, itu sama dengan, VL per VB, min 1. Kalau kita mau menghitung, volume bank, dari, ini kan volume loose ini, dari volume loose yang diketahui, maka, rumusnya, volume bank, sama dengan, VL per 1 plus swell. Nah, gitu kan. Ya. Ini dipakai, rumus yang gampang aja ya, yang materi yang lalu. Sehingga, volume galian, kondisi asli, ini tadi kan, kondisi lepas ini, berapa kondisi asli, dihitung, dari kondisi lepas, volumenya, 5.000, dibagi dengan, 1 per plus swell. 1 plus swell, ini 1 plus 25%, ini 1,25. Sama dengan, 4.000 bank meter kubik, kondisi asli, ya. Bank. Oke. Kemudian, volume urukan. Ladi kan, di soal, disebutkan, 3.000 kompak, kompak, meter kubik, kondisi padat, ya. sedangkan faktor shrinkage, atau penyusutan, sama dengan 15%. Kita punya, rumus shrinkage, 1 min, BC per, BB. Sehingga, bisa dihitung, BB dari rumus ini ya, BC, ini, sebelah ini ya, BC, per, 1 min, eh, sorry, BC, oh, ini salah ya, ini rumusnya ya, 1 min, SH. Ya, ini sudah saya betulkan ya, sekali lagi, dari rumus shrinkage ini, shrinkage sama dengan, 1 min, BC per, BB, dapat dihitung, BB ya, ini pindah sana, ruas, kemudian, ruas kanan, kan jadi 1 min, SH ini, ya, berarti, kalau pindah kanan, BB, ya, jadi ke atas ya, sama dengan, BC per, 1 min, SH, gitu ya, ya, nah, kita itu, volume urukannya, kondisi asli, sama dengan, BC, volume kompleks, ya, 3000 per, 1 min, SH, 0,15, 15 persennya, sama dengan, 3529, band meter gigit, mengapa, kita konversikan, volume galian, dan volume urukan, dalam satuan bank, iya, supaya tahu, apakah, volume galian, tadi itu, cukup, apa tidak, untuk, nguruk, nah, kalau satuannya beda, ya, kita pakai yang 5000, nah, ini kan, ya, lose, sementara, yang disini, kompleks, nggak bisa dibandingkan, yang diketahui ini, kan ini, ya, volume galian, 5000, lose, lepas, sementara, volume urukannya, kompleks, perbandingannya, gimana, satu padat, satunya, lepas, maka, harus kita, kita, samakan kondisinya, yang paling gampang, apa, ini ada faktor swell, ini ada faktor, ringkit, berarti, ya, lebih enak, kalau dikonversikan, menjadi, kondisi asli saja, ya, jadi, volume galian, dalam kondisi asli, itu sebenarnya, sama dengan, 4000, bank meter gigi, sementara, volume urukan, dalam kondisi asli, sama dengan, 3529, apa artinya, dua nilai ini, ya, berarti, anda bisa menyimpulkan, ya, volume galian, 4000 tadi, lebih besar dari, volume urukan, 3000 sekian tadi, ya, 3529, volume galiannya, lebih besar dari, volume urukan, berarti, kebutuhan tanah, untuk urukan, dapat dipenuhi, dari galian tadi, oke, karena dapat dipenuhi, maka kita menghitung, kelebihan tanahnya, ya, untuk dibuang, ini mestinya, ya, kalau kelebihan tanah itu, buat apa, kalau sudah selesai, kan dibuang, volume tanah, ya, volume yang dibuang, adalah, ini tadi, sama-sama bank, ya, harus itu sama-sama bank, 4000, dikurangi, 3529, sama dengan, 471, bank meter kubik, ini adalah kondisi asli, nah, sebenarnya, ini benar-benar saja, tetapi yang lebih, ada yang lebih tepat lagi, kenapa, tanah kalau dibuang, itu kondisinya apa, kalau tanah sudah, kondisi dibuang, ya, ya, mesti kondisi lepas, lah, yang lus, nah, jadi, yang lebih tepat lagi, adalah, nilai ini, ya, kondisi bank ini, dijadikan, menjadi, kondisi lepas, lus, caranya bagaimana, ya, kan, dari, rumus ini tadi, kan, gampang ini, kalau kondisi asli, dihitung, ya, diperoleh dari kondisi lepas, VB sama dengan, VL per, 1,25, itu saja langsung, ya, berarti, volume lepasnya berapa, ya, VB kali, 1,25, kan, gitu ya, berarti, ini VB, VL-nya berapa, VB kali, 1,25, sama dengan, 588,75, lus, meter kub, kondisi lepas, ini yang paling tepat, kenapa, karena, karena, tanah yang mau dibuang, itu ya, pasti, bukan tanah asli, ya, pasti, tanah yang sudah kondisi lepas, nah, itu ya, ini jawaban yang paling tepat, oke, contoh kedua sudah, sekarang, tentang, biaya pekerjaan, ini soalnya, saya bacakan, suatu pekerjaan kalian, dikerjakan dengan alat berat, jadi, ada pekerjaan kalian, kalian tanah, ya, alat tersebut, dapat bekerja dengan produktivitas, sebesar, 25, lus meter kubik per jam, ini produksi alatnya, ya, volume total pekerjaan kalian, adalah, 7,600 meter kubik, dalam keadaan asli, volume total pekerjaan, ya, biaya alat, adalah sebesar, 450 ribu, rupiah per jam, faktor swell, 20%, faktor shrinkage, 10%, pertanyaannya, hitunglah, berapa hari, lama pelaksanaan pekerjaan, kalian tersebut, ini diberi keterangan, ya, jika satu hari, itu sama dengan, 7 jam kerja, ya, jangan 8 jam kerja, ya, kan ada 1 jam istirahat, 8 jam, dikurangi 1 jam istirahat, 7 jam kerja, hitunglah, berapa biaya pekerjaan, kalian tersebut, baik, kita mulai, ya, menghitung, lama pelaksanaan, kita mulai, ya, produksi alatnya, tadi diketahui, 25 lus meter kubik per jam, dengan faktor swell, 20%, padahal, hati-hati, yang diketahui, volume total, dalam keadaan asli, sementara produksinya, dalam keadaan apa? Lepas, jadi, bagaimana? Ya, Anda bisa, ya, menghitung, volume dalam kondisi, lepas, boleh, atau produksi, dirubah menjadi kondisi asli, sama saja, asal, konsisten, ya, satuannya, ya, jangan sampai tidak konsisten, satuan, ingat, nah, dalam, yang, contoh yang saya berikan ini, saya rupiah, ini produksi alat, ya, 25 lus meter kubik per jam, ini, kalau saya bagi dengan 1,2, ini faktor swellnya, ya, seperti tadi, rumusnya, ya, 25 per 1 plus swell, ya, 1,2, menjadi bank meter kubik per jam, sehingga, produksi alat, menjadi 20,833 bank meter kubik per jam, sudah, sementara, volume pekerjaan kalian, juga, dalam bank meter kubik, 7,600, ya, klop, ya, jangan yang satunya lus, yang satunya bank, ya, salah, ya, oke, jadi, lama pelaksanaan pekerjaan kalian, bagaimana, oh, sudah klop, ya, sudah klop, berarti, bagaimana, ya, 7,600 bank meter kubik, ini, dibagi dengan, produksi alatnya, 20,833 bank meter kubik per jam, bank meter kubik dibagi bank meter kubik per jam, menjadi, ya, jam, ya, 364,8 jam, nah, hari pertanyaan, berapa lama, berapa hari, lama pelaksanaan, ya, ini kan, susah, ya, nah, satu hari, itu 7 jam, dibagi 7, ya, sama dengan, 52,114 hari, tapi, sekali lagi, kalau manajemen itu, tidak ada, Anda kerja 52,1 hari, itu gimana, yang koma satunya gimana, berarti, ini 52 kurang, ya, 52 itu, yang 0,1 ini, dilanjutkan hari berikutnya, ya, masalahnya kan hari, ini, nggak ada lembur, ya, nggak ada tulisan lembur, berarti, bulatkanlah ke atas, meskipun 0, leh, masa, tersisa, gitu ya, yang sisa, nggak usah dikerjakan, enggak, ya, jadi, ini bulatkan menjadi, 53 hari, nah, gitu ya, jangan lupa, jangan, pembulatanan, loh ya, pembulatan yang di atas, 0,5, ya, ini pembulatan ke atas, ya, karena ini hari, ya, ini kan, sisa ya, besok, sisanya, ya, ini lama pelaksanaan, pekerjaan kalian, kemudian, untuk menjawab, pertanyaan B, biaya pekerjaan, kita harus menghitung dulu, harga satuan pekerjaan, ya, seperti materi yang pernah saya sampaikan, harga satuan pekerjaan, sama dengan, biaya alat, per produksi alat, biaya alat tadi, berapa, 450 ribu, rupiah per jam, produksi alat, kita gunakan, yang bank, yang terdibik, ya, 20,833, bank meter kubik, per jam, sehingga, harga satuan pekerjaan, menjadi, 21.600, per, bank meter kubik, ya, ini, bank meter, eh, rupiah per jam, ini, bank meter kubik, per jam, per jam, itu dicoret, menjadi, rupiah per, bank meter kubik, sehingga, biaya pekerjaan, kalian, dapat kita hitung, ya, tadi, volumenya berapa tadi, 7.600, bank meter kubik, ya, sementara, harga satuan, 21.600, rupiah, per, bank meter kubik, bank meter kubik, dicoret, menjadi, teriang, ya, 164.160,000, rupiah, diberi titik, pemisah, ribuan, enak kan bacanya, nah, coba, kalau anda, baca ini, kalau tidak ada titiknya, 164.160,000, enggak enak, kalau saya coba-coba, langsung cerat, gitu, ya, nah, itu tadi, 3, latihan soal, ya, ada yang perlu saya sampaikan, terakhir, pertama, anda jangan panik, membaca soal, ya, di dalam soal ini, mungkin saja, diberikan beberapa angka, yang tidak pernah digunakan, dalam perhitungan, ya, hanya sifatnya, informasi saja, contohnya, shrinkage, shrinkage ini, kan, compact hubungannya, dengan, apa, penyusutan, nah, padahal, volumenya, apa, volumenya, yang lepas, dan volumen asli, nah, kalau volumen lepas, sama asli, maka, enggak ada kaitan, shrinkage ini, ya, volumen lepas, sama volumen asli, itu, kaitannya dengan swell, ya, dari asli ke lepas, maka mengembang, ini, enggak usah digunakan, jangan bingung, ya, ya, kemudian, yang soal kedua tadi, nah, ini juga, tambah banyak, ini informasinya, ini, ini dia, ini ada banyak, angka ini, ya, ada lereng, kedalaman rata-rata, 15 meter, bimbing penasana, 55 meter, ini untuk apa? Banyak informasi saja, nah, angka yang mulai perlu diperhatikan, adalah volume-volume galian ini, ya, volume galian, volume urukan, kemudian, ada swell, ada shrinkage, kenapa kok dua-duanya dipakai? Ya, jelas, kan ada kondisi padat, kaitannya dengan shrinkage, ada kondisi lepas, kaitannya dengan swell, yang pasti dipakai dua-duanya, ya, yang ini, ya, ini hanya informasi saja, ini enggak usah di, perhatikan, ya, gitu ya, nah, jadi dalam alat berat itu, seperti itu, jangan bingung ya, Anda baca, Anda mengerti soalnya, sehingga nanti tidak salah, nah, alangkah baiknya, kalau datanya dituliskan dulu, seperti tadi, itu menghindari kesalahan, ya, baik, itu dulu, latihan soal, dari materi-materi yang sudah disampaikan, harap Anda pelajari, dan mengerti ya, kalau ada pertanyaan, silakan, disampaikan, di dalam form presenti, sampai di sini, materi ini, atau latihan soal ini, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!